Maraknya iklan rokok di sejumlah sudut kota Mataram membuat Dewan Anak Kota Mataram bergemi. Komersialisasi rokok di sudut-sudut kota Mataram ini dinilai tidak sebanding dengan cita-cita pemerintah daerah yang mencanangkan Mataram sebagai kota layak anak tahun 2018. Dewan Anak Kota Mataram mendesak pemerintah melakukan atensi serius untuk mengurangi pemanjangan iklan rokok. Bahkan yang membuat miris kalangan pemerhati anak ini, pajangan iklan-iklan rokok berukuran raksasa terpampang di sepanjang jalan utama kota Mataram. Karena itu, melalui mementum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Dewan Anak Mataram meminta pemerintah segera mengurangi pajangan iklan rokok. Kita akan memberikan simulitoring itu ke pemerintah, jadi pemerintah bisa tahu di kota Mataram itu seberapa banyak iklan rokoknya. Nah, setelah dari itu, nanti kita minta pemerintah supaya mulai mengurangi iklan iklan rokok yang ada di kota Mataram. Kalau misalnya tidak sampai diturunkan, maka kita akan minta audiensi lagi dan minta segera diturunkan. Kan komitmennya awalnya bahwa Mataram itu menjadi kota layak anak. Mengapa mau menjadi kota layak anak kok iklan iklan rokoknya masih banyak, apalagi di setiap 5 meter. Di sekolah itu pasti ada iklan rokok. Menindaklanjuti masalah ini, Dewan Anak Mataram bersama pemerintah kota Mataram sepakat membuat komitmen melindungi anak dari paparan iklan rokok. Dewan Anak Kota Mataram berharap langkah nyata pemerintah kota Mataram membersihkan iklan rokok di kota Mataram segera terwujud.